Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirijen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri akan menyampaikan update perkembangan penanganan dugaan kebocoran data Dukcapil sebagaimana yang diberitakan dalam Page Forum. Kami sampaikan kembali bahwasannya Dirijen Dukcapil bersama BSSN dan juga stakeholder lain terkait telah melaksanakan mitigasi preventif dan juga audit investigasi secara cepat. Yang hasilnya sebagai berikut. Pertama, sejauh ini tidak ditemukan kebocoran pada sistem administrasi kependudukan atau SIAP terpusat yang dijalankan oleh Dirijen Dukcapil. Jadi, saya perlu sampaikan bahwasannya database kependudukan yang saat ini ada itu terdapat pada SIAP terpusat Dirijen Dukcapil. Yang kedua, proses audit investigasi masih terus berlangsung untuk menelami dugaan kebocoran data tersebut, termasuk database yang ada di kabupaten dan kota. Dan ini sekaligus untuk mitigasi preventif dalam rangka pencegahan pada masa yang akan datang. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.